Hai perjalanan dari pagi laran kebun teh disambut dengan suasana sedul tapi suasananya memang sedul ini suasana di pagi laran sekarang menunjukkan pukul tiga sore dari suasananya tetap sedul bagi yang suka menginap dengan suasana dingin ada penginapan anjani Jalan Raya Beladu disini juga menyediakan penginapan dengan harga terjangkau Masulis mau ngine Masulis ya ini memang kalau daerah begutnya kayak gini ya suasananya saja ditemani kanan kiri kabut bagi teman-teman kota yang dari kota yang pengen suasana refreshing rekomendasi ke wisata pagi laran kebun teh dijamin refreshing kalian akan hilang pikiran-pikiran yang ada di pikiran yang ruwet-ruwet akan menjadi refresh lihat di suasananya kabutnya disini juga ada warung-warung di suasananya kanan kiri semuanya kebun teh hari ini sengaja mau lewat ke arah beladu karena kita mau nyari kopi 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 tongkrongan di sepanjang beladu ada tongkrongan mau pilih yang kopi yang apa ada dan ini sudah tiga memasuki wilayah kebun teh ya kalau bawa cewek kesini tempatnya asik tapi yang sah ya jangan yang cewek-cewek abal-abal seperti Mas Sulis di bawah saya ini di belakang saya ini dia biasa membawa cewek-cewek yang abal-abal sambil menikmati suasana sore perjalanan kita pulang dari arah pagi laran ini sebenarnya kalau ada musik-musik ini cukup nikmat tapi sayang kalau musik kebanyakan pakainya penang kopi lagi jadi nggak perlu saya pakai musik hanya cukup menikmati suasana nah perjalanan ditemani dengan hujan yang sangat senyum awas nah itu masih berkebunan teh sebenarnya nanti sebelum kita mau keluar dari area kebun teh ada wisata baru namanya apa itu mau kita cari tahu di sana de blado de blado namanya katanya de blado disitu tempatnya asik ada tapi sayang hujan ya kalau biasanya kalau nggak hujan di depannya nah ini kita saya syuting dulu yang ada de blado sebelah kanan nah itu itu de blado ya ini wisata baru yang ada di pagi laran kalau dari arah kabupaten batang dari batang itu nanti sebelum selamat datang wisata pagi laratannya ini 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 di sini de apa baik ini de blado coffee break ini tapi kita nggak mencari ke situ ya itu hanya kapan-kapan kita unboxing disitu kapan-kapan saja ini karena suasananya masih hujan teras bagi teman-teman silahkan yang jauh bisa mendekat yang mendekat biar tambah rekat nah perjalanan kita cukup sadu dan ini hujannya juga nggak terlalu deras tapi kayaknya soalnya naik mobil kalau naik motor ya deras sekali undipin ini masih ya undipin oh kurang ini nasi paket oh disitu ada warung warung bambu tapi malah tinggal kayak gitu ini suasananya cukup sadu ya sudah lima menit saya kira hampir cukup untuk perjalanan kita sore hari ini sebenarnya tadi kalau kita kalau saya syuting dari perangkatnya mungkin akan terlihat pemandangan yang sangat syadu tapi karena saya lupa tadi syutingnya dan saya syutingnya perjalanan pulang jadi nggak apa-apa durasi cukup lama lah 5 menit ada sedikit informasi bahwasannya di sepanjang perjalanan dari arah batang sampai pagi larang di sini banyak tempat-tempat untuk nongkrong-nongkrong di kanan kiri jalan banyak seperti tadi The Bloody Coffee di sekitaran sini juga nanti ada di sebelah kiri jalan rumah makan selengkong rumah makan selengkong jadi bagi teman-teman kalau mau yang cari tempat-tempat dengan suasana yang sejuk suasana yang untuk menyejukkan pikiran menyejukkan hati di sini rekomendasinya arah ke pagi larang tapi kalau mau cari anget-anget bukan di sini tempatnya kecuali kalau membawa yang anget-anget sendiri nah itu nggak perlu dipertanyakan ya begini perjalanan di daerah pegunungan di kampung tanpa adanya banyak polusi yang penting udara segar baik begitu aja teman-teman setilas perjalanan saya pulang dari kebun teh pagi larang dan pas kebetulan hujan deras dari saya cukup sekian semoga menghibur kalau menghibur kalau nggak menghibur ya dibuang saja begitu ya teman-teman dari saya cukup sekian jangan lupa untuk melihat video-video saya selanjutnya salam sehat salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses